Kalau mau mendiskusikan kebaikan, bicaralah dengan kebaikan. Dan contohnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apakah ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, kemudian itu tidak didengarkan oleh kaum Quraysh, Rasulullah marah? Tidak. Apakah ketika dakwah Rasulullah itu dibalas dengan cacian, Rasulullah membalasnya? Tidak. Apakah ketika mereka memaki-maki Rasulullah, mengancam Rasulullah SAW, padahal Rasulullah mampu membalasnya, apakah Rasulullah membalas? Tidak. Pun begitu. Saya sampaikan, apa yang saya sampaikan niatnya hak karena Allah. Menjadi manusia yang beriman kepada Allah, harus menunjukkan sikap yang baik. Saya sampaikan, Anda tidak mungkin membaca Qur'an. Anda pun tidak mungkin membaca hadis Rasulullah. Yang Anda baca adalah saya. Kalau Anda melihat saya baik, bukan berarti saya baik. Karena memang Allah, Tuhan saya, Rasulullah Muhammad SAW, Nabi saya, mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib yang saya lupa nama beliau semuanya. Tapi insyaAllah, saya tetap ta'zim kepada beliau, tersebab beliau masih ada pertalian darah mulia kepada Rasulullah Muhammad SAW. para alim, para alim, para alamah, para guru mulia kami, terkhusus kepada Qiyai Haji Lutfillah, bin Qiyai Haji Baydawi, bin Qiyai Haji Abdul Aziz. saya sebenarnya datang malam ini dalam keadaan sakit, Pak. Yang harus tanggung jawab itu Qiyai Lutfi. lambuk gula di tengah gantung ada dua tahun lalu. Dua tahun lalu ya. Waktu masih sugengnya Qiyai Baydawi. Betul ya? Betul ya? Campor apa bahasa Indonesia, Pak? Campor saus. Dua tahun yang lalu saya datang ke tempat ini sakit, Pak. Tapi Alhamdulillah sehat karena saya dibawain madu. Madunya waktu itu satu liter, Pak. Jadi sepertinya malam ini harus dua liter ini. Ya, Beb. Tidak asli, Beb. Kalau yang asli seperti apa, Beb? Kalau dibawa ke rumah, piring pecah. Oh, itu madu bindi, Beb. Saya mungkin... Saya hampir kehilangan kata-kata, Pak. Sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Karena saya duduk di antara orang-orang sholih. Saya duduk di antara duriah-duryah yang sholih. Guru mulia kami mengingatkan. Orang tua yang sholih. Ibu bapak yang sholih. Akan menjadi sebab turunnya anak keturunan yang sholih. Para habaib terdahulu yang sholih. Menurunkan habib-habib yang sholih. Para kiai-kiai yang sholih. Menurunkan duriah yang sholih. Kiai-kiai Abdul Aziz yang sholih. Menurunkan kiai-kiai Bedawi. Kiai-kiai Bedawi menurunkan keturunan yang sholih dan sholih. InsyaAllah. Bahkan menurunkan murid-murid yang sholih. Kiai Haji Nur Alam. Rahmatullahi Aleyh. Menurunkan beliau. Muallim. Muallim Wahid dan Muallim Thani dan seterusnya. Maka apa yang disampaikan oleh Kulitfi tadi itu benar Pak. Leras Dabu Syekhle. Dabu Rasulullah napa Pak. Tak mungkin manusia kak dintoh. Bisa matur sekelangkong ke pengeran. Mumpadem pada manusia tak pernah matur sekelangkong. Tidak mungkin manusia itu mampu berterima kasih kepada Allah. Kalau kepada sesama manusianya saja dia tidak pandai berterima kasih. Cik ngarep asyukur ke Allah. Mun abak tak syukur ke manusia. Kempang ngodik menikamak. Milana dihabun ibn al-mubarak rahimahullahu ta'ala. Nahnu ila kalilim minal adab. Ahwaju minna ila kathirim minal ilm. Aku lebih membutuhkan sedikit adab atau ahlak yang mulia dibandingkan dengan ilmu yang banyak di dalamnya tanpa ahlak. Faham, Pak. Faham saja. Faham? Ini mula faham cukup cerah mana, Pak. Aku repot, Pak. Nah, ini macam agak semua kelas makulanya. Ini gara-gara tak minum kopi nampaknya, Pak. Nah, ini kak. Lihat Tuhan sahruji lagi. Cik kalau pahin, kopi minyongi nyaman. Sekiranya tahu, Pak. Tetidanku lama-lama makan di dintoh. Cuma makin gak ada apa. Sehebat apapun kita hari ini, Pak. Sealim apapun anda hari ini. Semulia apapun anda dihadapan orang lain. Ada sebab. Sebab kenapa? Sebab pemban cendengan. Eh, pengacih. Eh, pengacih ke peserah. Daki lutfi. Kelutfi aku udah peserah. Ke bayi dhawi. Ke bayi dhawi aku udah peserah. Ke Abdul Aziz. Dalam syarah muslim disebutkan. Al-isnadu minad-din. Lawla al-isnad naqala man sa'a ma'a sha'a. Sanat keguruan itu bagian dari hal penting dan pokok dalam ilmu agama. Penting pendekat. Kenapa sekocak sanat? Ku leban panca dengan andik huruf. Peserah guru dah. Kebayi dhawi. Buru dah metura. Dek peserah. Dek kese cerengwan. Terus nanti. Dek kanjung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lemun beda orang yang panikah. Abahas bab agamah. Tapi tandik sanat kuruk. Lakala man sa'a ma'a sha'a. Yatena orang yang panikah. Pengapura. Atungin bab agamah. Hanya sesenengah tibi. Lakala man sa'a ma'a sha'a. Ken sesenengah tibi. Taduk terserah. Munkula sarang panca dengan agaduan kuruh. Kebayi dhawi. Ke nur alam. Para habib. Para kiai. Kita punya guru. Guru bertanggung jawab. Kenapa? Karena guru punya guru. Gurunya berguru kepada gurunya. Sampai nanti kepada siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam hal ilmu faqih. Imam Syafi'i nanti berguru kepada guru yang bernama Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas berguru kepada guru yang bernama Imam Nafi'i. Imam Nafi'i berguru kepada gurunya yang bernama sahabat Abdullah bin Omar. Sahabat Abdullah bin Omar radiyallahu'an. Berguru kepada Rasulullah bin Muhammad sallallahu'alaihi wasallam. Ini yang penting saya bertambah pak. Sepahjuku leban panca dengan kak bin. Tak lepas dari kuru pak. Lek jaman mangken penikah. Hari ini sungguh sangat banyak kita temukan di tengah masyarakat. Orang yang merasa dirinya berada di posisi tertentu. Kalau ditanya. Kamu. Anda dulu sekolahnya di mana? Itu dulu pak. Saya dulu sekolah di pesantren Asura Galang. Tapi dulu pak. Sekarang oh sudah tidak. Begini pak. Yang namanya guru dari dunia sampai akhirat. Yang namanya guru bukan hanya alif sampai kepada iya. Yang namanya berguru bukan hanya dari fatihah sampai kepada ujung ayat. Bukan. Tapi dunia dan akhirat kita punya pertalian langsung kepada sang guru. Sebab sang guru akan mempertanggungjawabkan ilmu yang disampaikan kepada murid. Lebih-lebih ketika berkaitan tentang ilmu-ilmu Allah. Malam ini. Apa yang disampaikan oleh Kilutfi. Bukan hanya sekit. Bukan untuk mengingatkan bahwa ayah anda beliau berjasa. Bukan. Ayah anda beliau berjasa besar. Ia. Dilupakan. Biasa. Iya pak Giyai. Tapi apakah beliau bersedih? Tidak. Tidak harus bersedih dengan ini. Suatu masa. Boleh minum pak Giyai. Waktu saya ceramah berapa menit pak. Lima jam. Bukankah nyik soring sambian pak. Bukankah nyik soring. Bukankah. Saya berit-abit lagi. Kalau senapa makin. Bukankah nyik soring. Bukankah nyik soring. Dengar sepuluh. Dengar sepuluh. Berarti kita sepakat jam dua nanti pak ya. Tinggal sampai dikit. Tunggu boleh kemana pak. Segini tau pak. Suatu hari. Baginda Rasulullah. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada sahabatnya yang bernama Sahal bin Sa'ad bahwa suatu hari kata Rasulullah atani Jibril alaihi salatu wassalam suatu masa malaikat Jibril datang kepada aku kata Rasulullah kepada sahabat Sahal bin Sa'ad apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah ya Muhammad Hai taudik sekali Hai bati-hati-hati jangan terlalu banyak ehonnya jangan terlalu eho Bang Oh masjidnya Gemaya Oh iya Rasulullah Hai menceritakan kepada sahabat Sahal bin Sa'ad Hai atani Jibril alaihi salatu wassalam Hai malaikat Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada aku kata Rasulullah wakala Hai dan malaikat Jibril bersabda kepada Rasulullah ya Muhammad Hai ishma shi'tah Hai fa inna kamayyitun Hai ya Muhammad Hai hiduplah sesukamu Hai tetapi ingat Hai engkau pasti akan meninggal ya Muhammad Hai pelajarannya untuk kita Papa Hai terserah orang galang Hai isma shi'tah Hai hiduplah sesukamu kata Allah Hai pesan Allah disampaikan kepada malaikat Jibril Jibril alaih salatu wassalam menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasulullah menyampaikan kepada sahabat dan sahabat sampai kepada kita Hai isma shi'tah Hai fa inna kamayyitun Hai hiduplah sesenangmu terserah kalian kata Allah tapi ingat Hai fa inna kamayyitun Hai kalian semuanya pasti mati Hai apa yang ada dalam dunia nikmati Hai apa yang ada hari ini kalau memang bisa kamu ambil-ambil Hai tapi ingat apapun yang kamu lakukan hari ini apapun yang terjadi hari ini malam ini semuanya harus kita bertanggung jawabkan dihadapan Allah karena apa kita mesti mati Hai kalau wafatnya ulama ini jelas Pak kata Nabi mautul alim musibatun wafatnya ulama wafat ulama kita musibah musibah raja ilmu pedih kemudian pasit tajuk sikintubi pangeran mak itu tajuk dari dedenemunusak benih ilmu pedih kepeelang alaunan melalui peserah melalui ulama saya wafat kenur alam wafat ilmu dicabut Hai kibaitu wafat ilmu dicabut satu persatu ingat kalau wafatnya ulama masih mendatangkan manfaat wafat ilmu membuatnya ulama paling ban innali lah way inna ilaihi rajion ustaz zen musin mati tulad sebut ah alhamdulillah hari sampel koning betong hari ini lumun ulama susah ya Allah pas peserah sebisa ganti kebidawih pas peserah om pahamah nebib om pahamah nebib ini kan kiyak bib hehehe oh tak bengal bib tak bengal hehehe oh anu habib anu oh iya kalau wafatnya ulama itu menyedihkan umat pak temun mati nebu abu'en saya kataku coba situng bina kanak mati malam apa malam jumat bekih ampuh ditikon petakon hehehe bun ulama bunten mak ini tingin alhamdulillah bernama kam karomah idinnak mayu intarin aziarok aziarok itu tako sandal itu cekir mak sandal cekir jauh pak polometer cekir sandal temun kena ke abu'en mati aku buraki aku seneng untuk apa untuk main reman amal lamar jerengkong aku laki boleh jerengkong takde saya nomor dua di menele Rasulullah wahbib man syikta fa innaka mufarikuhu senengi cintai siapapun yang pengen kamu cintai dan kamu senangi tapi ingat suatu hari engkau pasti akan berpisah dengannya yang cinta istri akan berpisah dari istrinya istri yang cinta kepada suaminya akan berpisah dari suaminya yang cinta dengan harta harta akan ditinggalkannya yang cinta dengan jabatannya jabatannya akan ditinggalkan sengak walaupun tidak lama tau siah saya malam diceramah saya malam ini karena suara saya ini bermasalah kia ini demun allah na'abamak ikmalu masyiktum innaku bima ta'amaluna basir demun allah apa saya seneng lakukan yang apa kalian suka kata Allah tapi ingat Allah maha melihat kalian yang kita cintai hari ini belum tentu menyelamatkan kita pak apa yang kita senangi hari ini belum tentu membuat kita bahagia di akhirat harta yang berlimpah belum tentu membuat sebuah alasan kita masuk surga ada yang pejabat disini pak ada yang pejabat anggota dewan ada yang mana pak oh jenengan pak anggota DPRD mempawah dewan pak aduh masuk akal pak mungkin dari penghabisan masuk akal pak tapi tinggal jambatan sambian aman sambian bisa memasuk surga sambian masjid ini masjid ini kenapa masjid ini masjid ini kenapa kau orangnya titip ketika tiba-tiba kekumpulan tak bisa pak dewan titip di masjid semudian kau ini terlalu seorang yang mengera seorang yang tak usah ini yang ditemukan masjid seorang yang kekasih jadi kekasih yang kekasih tentu dia seperti itu terasa saya boleh topin kira-kira berdua Pak berdua Pak serius Pak eh montada tinggal tangguh gula sekecewa ilaku serai Wah ledamuna Rasulullah Napa sih bisa kecinta sampai kecinta tanapa sengah cinta heluh coba hati-hati yang sebab itu bisa menjadi sebab kita dikecewakan dan kita bisa mengecewakan istri bisa mengecewakan suami suami bisa mengecewakan istri anak bisa mengecewakan orangtua orangtua bisa mengecewakan anak orang lain bisa kita kecewakan begitu juga sebaliknya yang ketiga lakukan apa yang kamu mau karena sesungguhnya engkau pasti akan mendapatkan balasan dari perbuatanmu siapa jeng oleh baju oleh oleh Kencerna bajau siapa sah oleh Kencerna pasah siasodaka oleh Kencerna sodaka yang berbuat baik dengan artanya akan mendapatkan kebaikan dari hartanya yang berbuat buruk yang berbuat tidak baik semuanya pasti akan mendapatkan balasan yang sama kata Rasulullah kalau memang demikian maka berhati-hati kulibat sampian berdekat tak abid kilir kulibat sampian tak abid paling kuat omor kulibat sampian lebih tong polo petong polo ke atas bagi ibadah omor tak kuat omor belum polo tahu sama perang berisrael lama ini kaya kacang kita akan ma'kuluban sampian pada akhirnya semuanya pasti harus pulang dan kembali kepada Allah hari ini besok dan selesnya suka tidak suka senang tidak senang semuanya pasti akan pulang kepada Allah amal yang kita lakukan Allah akan memberikan balasan yang beramal sholih dengan sholatnya Allah balas yang berbuat baik dengan hartanya Allah balas yang berbuat baik dengan jabatannya Allah balas mumpung masih kuat mumpung masih sehat mumpung masih mampu pergunakan dengan sebaik-baiknya hidup ini tidak akan kembali Pak hidup ini adalah perjalanan pulang menuju Allah belajarlah kepada wafatnya ulama-ulama kita yang pulang ke rahmatullah membawa amal sholih membawa kalimat la ilaha illallah muhammadur rasulullah nikah seikib bila abu pun nikah sadar kalau memang diri kita ini sadar Pak bahwa amal perbuatan kita ini dihitung dengan sebaik-baiknya oleh Allah maka sekecil apapun yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat kalau kita yakin bahwa Allah akan membalas amal perbuatan kita maka seburuk apapun perbuatan itu pasti akan kita tinggalkan sekecil apapun keburukan itu saya sering cerita dengan anak-anak saya Pak bahwa seandainya kamu tidak mampu berbuat amal sholih yang besar minimal dimulai dari hal kecil dari mana? kan mesempah lehenceran mesempah lehenceran kenapa-napa? lain mesempah sampai mengobain dia nak ke kantor anak pecah ngering keburung kopi kulalah abit tapi kopi yang serang zambian dia Pak keburung kopi tanya aki arokok napa zambian saya Pak atau tak usah tak usah mulung lanas kan banyak lanas kan banyak lanas terima kasih berada Habib berada dekat dimatuan Habib wapun tun ku lakukan keanwah keolwah makin ku letepaan mulung lanas tun ku laksedekah tak banyak cuma asedekah untuk almarhum maksarang embuk tak banyak dibagi sekarong saya tak bisa sekarong dukarong tak bisa sekarong kan bisa dukarong tak repot tak bisa selain berada tetangga repot repot apa zambian mak aku leceh repot aku bila benar ajampan zambian tak kira paham zambian makul tinggal urusan apa zambian berfikir itu bukan amal solek amal solek itu benar rasulullah inna allaha fi yawnil abdi makanal abdu fi awni akhihi Allah itu pasti akan menolong seorang hamba selagi hamba itu masih menolong saudaranya yang lain berdetetang kerepot entarin tolongin berdetetang ke dalam kebedaan sosah entarin pasira oneng sebab apa oleh pengapuran dan pangeran pasira oneng padeketati sederkan abu pasira oneng padeketati sederkan emak sarang embu mohon maaf yang tidak faham bahasa madura saya ganti bahasa indonesia kita tidak tahu amal kita yang mana yang menyebabkan kita masuk surganya Allah kita tidak tahu pasti amaliyah yang mana yang menyebabkan turunnya rahmat dan ampunan kepada kita semuanya bukankah Allah adalah yang maharahman maharahim Allah itu maha Allah dengan segala kasih sayangnya mengumpulkan kita malam ini saya yakin anda banyak kesibukan di rumah tapi dorongan hati yang kuat karena iman kepada Allah yang dibangun oleh semangat persaudaraan sesama manusia beriman karena bersama-sama mau mendoakan kirim fatihah untuk guru-guru mulia kita yang sudah wafat yang semuanya juga kita doakan kedua orang tua kita yang doakan ibu bapaknya yang doakan datuk nenek moyangnya semuanya akan mendapatkan pahala dari Allah pada malam hari ini mudah-mudahan pahala ini menjadi pahala terbaik dalam kehidupan kita masing-masing sempat kebenar Rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa'alam inna sarfal mu'min qiyamuhu billil ketahuilah ya Rasulullah Muhammad sesungguhnya kemuliaan seorang mu'min ditentukan oleh solat malamnya kalau orang itu sudah solat malam dia dekat kepada Allah dan Allah dekat kepada dirinya antara dirinya dengan Allah tidak ada penghalang di saat orang lain setengah lupa kepada Allah dia ingat kepada Allah maka di waktu yang berbeda ketika Allah melupakan hamba yang lain Allah tidak akan melupakannya yang nomor 5 dan kehormatannya adalah ketika dia tidak terlalu membutuhkan fikiran-fikiran orang lain tentang dirinya kadang kita hidup ini kan terlalu anupa dengkak dengkul serang sampian kadang kita ini berbuat itu terlalu mempertimbangkan fikiran-fikiran orang nanti apa kata orang apa pendapat orang tentang ini kalau hal buruk iya pak tapi dalam hal kebaikan kenapa kita mempertimbangkan itu pak bukankah yang harus kita pertimbangkan apakah Allah senang apa tidak kalau mempertimbangkan manusia terus kita tidak bisa berbuat pak lekih makan di compong pas burung ke masjid sentar ke masjid mi burung tak kok ria minta apa jangan ke masjid along polong berjamaah tak kok yalem tiatih pak pada berangkat bismillah tawakal tu'al Allah masjid ini sejarahnya luar biasa Allahumma Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahumma salli ala sayyidina maulana muhammad baru-baru ini pak ini hanya cerita saja ke lutfi saya kan kebetulan ada channel dakwah pak yang atas izin Allah masih banyak yang nonton dimana saya meniatkan dakwah ini bisa menghadirkan manfaat bagi hanya bukan hanya sekedar bagi muslim tapi siapapun saya hanya ingin menyampaikan islam yang ramah atas izin Allah sudah ada beberapa orang yang menyatakan islam hanya melalui ceramah di media terakhir ini sekitar seminggu yang lalu mengucapkan dua kalimat syahadat hanya karena mendengarkan ceramah-ceramah saya tentang sejarah para nabi berdasarkan sumber Al-Quran Taurah dan Injil tapi saya menyampaikan bukan dengan perdebatan saya hanya ingin menyampaikan dengan cara yang penuh dengan kedamaian saya katakan Allah tidak keberatan kalau anda tidak menyembah Allah Allah tidak merasa kecewa kalau anda tidak yakin kepada Allah Allah tidak kecewa karena Allah tidak pernah membutuhkan makhluk apa yang harus kita lakukan sebagai manusia beriman saya sampaikan sebagai manusia yang beriman tentu kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik dorongannya adalah karena Allah yang kita sering menyebut lillahi ta'ala kalau mendiskusikan kebaikan bicaralah dengan kebaikan dan contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apakah ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran kemudian itu tidak didengarkan oleh kaum Quraish Rasulullah marah tidak apakah ketika dakwah Rasulullah itu dibalas dengan cacian Rasulullah membalasnya tidak apakah ketika mereka memaki-maki Rasulullah mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Rasulullah mampu membalasnya apakah Rasulullah membalas tidak pun begitu saya sampaikan apa yang saya sampaikan niatnya hak karena Allah menjadi manusia yang beriman kepada Allah harus menunjukkan sikap yang baik saya sampaikan anda tidak mungkin membaca Quran anda pun tidak mungkin membaca hadis Rasulullah yang anda baca adalah saya kalau anda melihat saya baik bukan berarti saya baik karena memang Allah Tuhan saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Nabi saya mengajarkan saya untuk berbuat baik kepada siapapun sekitar satu jam kemudian dia langsung WA lagi baik Pak Kiai mulai sekarang izinkan saya mengucapkan dua kalimat syahadat boleh melalui telepon saya bilang begini silakan anda cari masjid terdekat yang ada di kampung anda silakan cari cari disana akhirnya anda jamaah muslim yang ada di sekitar kampung itu dan pagi itu sekitar jam 10 dia mengucapkan dua kalimat syahadat artinya apa Pak Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang Allah mengajarkan kepada kita semuanya Allah itu sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang sampai kita manusia yang paling berdosa sekalipun Allah masih memanggil kita dengan panggilan kasih sayang coba kalau hitungan dosa saya yakin di masjid ini yang paling banyak dosanya saya tapi Allah memanggil kita semuanya dengan kebaikannya Allah memanggil kita datang ke tempat ini ke masjid yang penuh sejarah yang mulia ini tujuannya apa Pak sopaji kuluban sampian lebih bagus sopaji ibadah kuluban panjir tambah becek sodokan tambah bagus sodokan tambah bagus persatuannya tambah kuat apalagi diantara para alumni alumni pondok pesantren alumni pondok pesantren asuro mudah mudahan ikatan persaudaraannya semakin dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih ikatan kepada sang guru saya enggak Pak saya enggak para penikah takut cara menghulat abid bunuh ulama monsantre penikah langkah ke gurunya teluk penyakit teluk penyakit sejelas anak pemik langkah sebab dalam hati tak timbul rasa kasih sayang dek huruf penyakit sombong sebahaya benih sombong orang yang awam sebahaya penikah lambok sombong iblis iblis penikah anlem iblis penikah penter iblis penikah lihai iblis penter iblis penter faham keilmu faham tapi anak iblis penikah elak nadfi Allah benar masalah lebih fokus saya lebih berbahaya yang lebih berbahaya ketika sang murid merasa lebih hebat merasa lebih mampu merasa lebih alim merasa lebih takwa dibandingkan dengan sang guru orang yang bernikah bila mulai masya Allah naudhu billahi min dalik bila santra penikah mulai langkah dikuruh mulai lop dikuruh timbul penyakit penyakit sebeda di dalam atina timbul penyakit penyakit secara zahir dan baktin anapa yang dikuruh atas penyakit 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 alim bat tak tak jim padahal sayyidina alim bin abid talib radiyallahu an man alamani harfan kuntul lahu abdan pasir orang yang cari kau la situng huruf layak bagi siapapun yang mengajari aku satu huruf maka aku layak menjadi hamba sahaya bagi dirinya saya pertama orang saya langkah ke guru sila na tompol malim hebat penter tapi tompol mi tompol tak dengaki nasihat paling cukup eh jalan no kau tahu kalau lisan tompol lapak wadhin saja ring lagi kalau lisan ini saya nomor dua launan mak mak kali menelontor launan pada benjing saya rendam kain tak cekak hilang launan hati 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 hilang launan ilmu nama seorang macam fatihah seorang yang paling bahaya dan seorang yang paling yang paling takut yang terjadi dari dunia di dalam iman saya takut, takut mati dalam kemudian tidak beriman ke Allah sampungnya hati tidak ada yang saya yakin yang hadir malam ini insya Allah santri-santri yang luar biasa mudah-mudahan santri dari semua angkatan tahun 60 mungkin santrinya ke Abdulaziz santrinya ke Bedawi tahun 70 80, 90 santrinya ke Lutfi tahun 2000 sampai ke sini semuanya mudah-mudahan bersatu padu karena semuanya kita adalah sama-sama santrinya beliau harapan kita kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Muhammad SAW melalui wasilah guru-guru mulia kita ke Baydawi bin Abdulaziz setiap saat kalau tidak bisa setidaknya habis solat kalaupun tidak bisa habis solat minimal satu kali sehabis solat dalam lima waktu minimal seminggu 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 sebulan ulamak namanya Kesubki abahnya Ke Ismail ya Kesubki itu putranya Ke Zayyadi ya Mualim Ke Zayyadi itu punya putra namanya Kesubki Kesubki itu punya putra namanya Ke Ismail yang barusan wafat sekitar berapa bulan yang lalu sebulanan ya Mualim nah Kesubki ini punya tetangga orang Cina Pak namanya Pak Apeng Kesubki andik tetangga Pak Apeng Kesubki ini kan alem Pak Apeng ini pengusaha yang bangkrut selamat pagi Pak Kiai pagi Pak Apeng ada apa Pak Apeng Pak Kiai boleh saya minta doa ketawa Kesubki minta doa doa apa Pak Apeng doa saya biar kaya kata Kesubki Peng saya aja belum kaya masa ngedoain sampian kaya lagian Tuhan kita kan beda kata Kesubki si Apeng ngotot ya siapa tahu Tuhan Pak Kiai baik sama saya kita kan beda Tuhan Peng Tuhan saya tak baik siapa tahu Tuhan Pak Kiai baik nanti kalau Tuhan Pak Kiai kasih dengan kita kita bagi dua tidak tidak bisa tidak bisa pokoknya saya minta tolong sama Pak Kiai kata Kesubki coba kamu tanya sama yang lain tanya pendeta tanya yang di pekong sudah semua aku tanya bukan aku tambah kaya tambah bangkrut Kesubki kasihan yaudahlah Peng kamu percaya sama Tuhan saya Allah Pak Kiai ini bukan masalah percaya tak percaya ini masalah miskin aku sudah capek jadi orang miskin jadi terserah Pak Kiai kasih apa sama saya yaudah nanti kamu amalkan kata Kesubki kan gak mungkin diamalkan dia ini kan konghucu nanti satu hari kamu baca Fatihah seribu kali oh apa Pak Kiai Fatihah seribu kali oh oke oke Kesubki bingung beri percaya yaudahlah kata Kesubki gak mungkin dibaca ini kata Apeng pasti aku baca singkat cerita Pak dua tahun Apeng datang Pak kaya Pak pakai mobil Assalamualaikum Pak Kiai siapa siapa ya Apeng 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 mana eh dua tahun lalu yang Pak Kiai kasih doa Pak TH terus aku jadi kaya serius kaya duit aku banyak tanah aku banyak usaha aku maju mobil aku banyak Pak Kiai sekarang minta apa aku kasih Kesubki bingung Pak yang kamu baca apa Pak kan Pak Kiai kasih aku Pak TH bacanya gimana Pak TH Pak TH Pak TH Pak TH seribu kali Pak kaya Pak mau coba sambian boleh sebentar serius masalahnya dimana yakin Pak yakin ku laman sampe an bini cuma apal PT sampai sini apal mak pak ketendi tak yakin ke pangeran yang memang kada kala dengan lanas lanas boleh memang kada sawit beri 21 setiap tahun 2000 sekat 8 8 8 angkat ke vinyo tidak sesuai boleh ya presiden hari beri 15 sampai 12 aku beri 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 100 rupiah beri 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 seminggu beri 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 aku ingat ke ganjana dia ini ke manusia bapak susah ke pangeran aduh pangeran pun macam ini kakulah macam tak milih boleh ke dia pada pangeran padahal di pangeran lebih banyak banyak pangeran yang datang tapi kalau lupakan boleh, ini ke manusia setiap lembangkan, so baju kula sarang panci dengan tak lupa situng saya ingat batunya kecil terlalu serius karena laku itu nak aki andik saya banyak saya rasa tulad saya rasa tulad nak potoh kita kumpulkan harta yang banyak semuanya suatu saat akan menjadi perebutan anak cucu dan keturunan menemak matih embuk matih saya tanya aki bi anak antan anak emak bun dimmah embuk matih surda tanah bun dimmah embak matih tanya aki sangkulan sangkulan emak mbak bun dimmah kayak gak ini ada nak potoh penikam bun embuk matih atau emak se matih pas lacuh pertama secara syariat paling nunggu tetangke paling nunggu ke lutfi anu fulan anu fulan bin fulan mbak gomor mre pandiin nunggu ke lutfi mre macak aki nunggu ke lutfi berni ke lutfi si wajib pak anu berada emak perkara dia bunuh rasulullah sebi saya kelakoh loh senapa menitpul emak tau ku cek habida mak nah sejama kik bantan apa mak ini kalau malam ini kak ini kalau sepuluh mak di sampian yang ku tandik di ini ini gak rahulah hehehe dia bunuh rasulullah tak langkong bib sekecah aki sekecah aki kita paling ducam boleh bib hehehe sekecah aki berdilema perkara sebisa ikan aku bina potoh menemak mbuk lemak teh di bunuh rasulullah waktu dia tanya aki bi sahabat saya pertama assolatu alaihima mensolati kedua orang tuamu makna sholat bisa addua bisa mendoakan orang tuamu saya paling jelas bila emak mbuk saya mati sopaja anak padika nutwaki anak padika berbakti kepada orang tua menyolatkan kedua orang tua itu anaknya yang jadi imam anaknya yang masukkan ke liang lahat anaknya se nomor dua wa istighfarul lakumak memohonkan ampunan kepada Allah atas kesalahan bapak dan ibu kusti Allah pengheran muntah ning bahasa Arab cak matura pada tak bisa cak matura cak bahasa Indonesia samimawon anu kusti pengheran saya maha lampa saya maha pengheran sepura sepura ya Allah yang maha rahman maha rahim maha pengampun maha segala-galanya ya Allah ampunkan kedua orang tuaku ya Allah yang ada di alam kuburnya ya Allah se nomor telo wa infadu ahdihima memenuhi janji dan niat serta nadhar kedua orang tuamu omba mana lamba emak dan embu andi nadhar nyumbang ke masjid nurul huda tapi sebelum nyumbang ternyata sudah wafat anak mampu memberikan maka bayarlah ni kakek lutfi lamba emak sarang embu and nadhar terus nyumbang AC untuk masjid lamba kita sempat makin nyumbang yang nomor empat wa silatur rahim alatila tusalu illa bikhimak menyambung silatur rahim yang pernah dibangun oleh kedua orang tua ibu punya saudara bapak punya saudara datuk dan nenek punya saudara punya tetangga cari saudaranya silatur rahim nih katika lutfi anasab sarang muallim habib ali insyaallah anasab sama habib habib alawi saya nasab sama siapa pak ya aduh macam tadi pola berdiri pelangkaran gitu oba disitu isah ring turjan ibu di lezah ruji cuma lagi sengara hehehe sareh diubuna rasulullah sareh belenah tanyaki sampian di immak anda dari mana datuk moyang anda siapa dulu saya punya datuk namanya fulan bersaudara dengan namanya fulanah oh berarti kita saudara berarti kita sepupu oh berarti kita dua pupu berarti kita misan sambung silatur rahim itu kata rasulullah karena dengan menyambung silatur rahim Allah luaskan rezekimu dan Allah panjangkan umurmu sering-seringlah silatur rahim karena silatur rahim akan menghilangkan kesombongan dalam hatimu dengan silatur rahim akan menghilangkan keangkuhan dalam hidupmu dengan silatur rahim engkau lebih dapat merendahkan hati dan sikapmu yang nomor lima wa ikramu sodikihima dan muliakan sahabat-sahabat orangtuamu waktu orangtuamu masih hidup ini beliau masih bersahabat ternyata saya mendapat cerita sekilas dari puteranya ke Nur Alam muallim ke Nur Alam ini bersahabat sama ke Baidawih sama ke Abdul Aziz dan persahabatannya disambung oleh keturunan-keturunan ini bagus pak menyambung silatur rahim menyambung persaudaraan cari saudaranya cari yang mana sepuak mana yang sejalur dari ayah mana yang sejalur dari ibu mana yang jalur kakek mana yang jalur datuk karena semuanya itu diikat oleh Allah subhanahuwata'ala melalui apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW karena secara nasab Sayyidah Khadijah Al-Kubra masih memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah Muhammad SAW ibu dan Nabi Sayyidah Aminah masih memiliki hubungan nasab dengan ayah anda beliau Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib sambung silatur rahim dan yang terakhir itu tadi hormati dan muliakan sahabat orang-orangtuamu semasa orangtuamu masih hidup ketika sudah wafat maka cari keturunannya oh dulu ayah saya punya sahabat mbak keduan tetangka tetangka nak mbak penikah penikah lamba emak sarang embu agaduan tetangka penikah kancana makin sarih boleh sering tua penikalah letadek tetangka letadek sarih nak potong tetangka nak emak sarang embu faham mak nikah gampang Insyaallah penikah termasuk bagian dari salah satu sunnah Rasulullah Muhammad SAW saya tidak dapat berpanjang lebar mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di majlis yang mulia saya malam ini hanya datang menumpang barokah saya kemari hanya datang menumpang kebaikan kebaikan apa kebaikan dan amal solih yang pernah diletakkan oleh maki Abdul Aziz dan putranya beliau yakni Kebaidawi dan Kebaidawi diteruskan kepada putra putrinya semoga pondok pesantren yang merupakan cikal bakal pembinaan umat di tempat ini yang awalnya hanya berupa pengajian biasa yang menjelma menjadi majlis yang dari majlis kemudian menjadi madrasah dan dari madrasah kemudian menjadi pesantren Insyaallah ini menjadi bekal amal solih orang-orang solih yang sudah mendahului kita semuanya pertanyaannya apa yang sudah kita persiapkan hidup ini pasti kita tinggalkan yang pasti adalah kematian kita kapan tidak ada yang tahu semuanya dirahasiakan oleh Allah kita hanya satu berharap kepada Allah mudah-mudahan kita mati dalam keadaan khusnul khatimah mati dalam keadaan khusnul khatimah mati dalam keadaan khusnul khatimah membaca kelimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semoga Allah merahmati kita semuanya dan kita mendapatkan barakah dan kemuliaan dari Rasulullah Muhammad SAW kemuliaan dari para guru-guru mulia kita dari orang-orang tua kita semuanya serta kemuliaan dari guru-guru yang hadir diantara kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih